Pasca viral dugaan Pungli Cemorosewu, dua anggota Ormas Pemuda Pancasila jalani pemeriksaan. Kepolsek Soekaraja Ibtu Catur Teguh Susanto mengatakan, menindaklanjuti kejadian tersebut dan adanya respon dari tim UPP Saber Pungli Seluma, pihaknya telah memintai klarifikasi dua anggota Ormas Pemuda Pancasila, yakni Guntur Alam Aksa selaku penanggung jawab kegiatan sekaligus ketua MPC Pemuda Pancasila dan Ketua Kegiatan Hiburan Samsudin Sutoyo. Untuk sementara ini, Polsek Soekaraja hanya mengamankan barang bukti berupa karcis masuk yang besarannya Rp15.000 per orang. Hari ini dua orang Ormas yang kami minta diklarifikasi. Selanjutnya ada penaman lagi untuk saksi-saksi lainnya? Kemungkinan nanti ada. Pertanyaan-pertanyaan akan dibutuhkan Ormas yang lain. Untuk saat ini ada berapa banyak barang bukti yang diamankan, Bang? Dari lokasi kemarin, Bang? Saat ini kita hanya memegang karcis. Sementara itu Ketua MPC Pemuda Pancasila, Guntur Alam Aksa usai dimintai klarifikasi oleh Unit Reskrim Polsek Soekaraja, berdalih seluruh kegiatan yang diselenggarakannya di Pantai Cemorosewu berdasarkan hasil kesepakatan bersama dengan pemerintah desa setempat dan adanya rekomendasi dari sejumlah OPD terkait lainnya. Dalam perihal pergiatan kita di lokasi Pantai Cemorosewu itu kita sudah mendapatkan rekomendasi dan perizinan dari pihak kekondisian dari Polis Rumah. Di dasar bisa Polis Rumah itu mengeluarkan izin. Yang pertama, izin lokasi dari Kepala Desa, dari Dinas Perterangan Lahan dari Minyak Kepungan Hidup, Dinas Kuali Usata, dan juga Dinas URBD terkait COVID-19.